hai oke hari ini dapat lemparan tv polytron dari luar kota ya ini paketnya baru datang dari pasuruan Hai dengan gejala tidak bisa setar LED lampunya padam tidak mau menyala ya sedangkan VCC nya itu normal kita cek aja tes poin tes poinnya Oke kita lanjut Oke kita coba Nyalakan kita Nyalakan sambil ukur B plusnya takutnya over ya tadi temukan banyak yang lepas antara resistor dan elko mungkin efek ekspedisi ya elko vertikal dan air ini lepas dan elko RGB juga lepas elko videonya Oke saya coba untuk menyalakannya sambil diukur B plus GB plusnya sudah terbaca 112 seharusnya ini posisi star ya kalau polytron itu ya kalau polytron standby itu sekitar lima puluhan ini posisi setar ini tapi di sini hiternya tidak menyala berarti playbacknya belum menyempur tapi mesinnya seperti kedengeran kedengeran berdesis ya tapi berdesisnya itu bukan dari belibek dari antara mesin kita coba cek untuk RGB tegangan video apakah sudah sudah hadir kalau tegangan videonya sama persis dengan B plus itu masih belum bekerja belibeknya ya ini pertandanya program sudah bekerja cuma belibeknya belum menyempur karena di sekitar sini kayaknya sudah berbunyi ini mendesis cuma belibeknya belum menyempur kita cek dari sekunder 48 atau 50 volt terbaca 45 volt kita pindah ke VCC 14 volt terbaca 10 volt kita pindah ke 5 volt 5 voltnya terbaca 4 volt ya agak ngedrop ya semuanya ya yang 33 volt tuner 32 volt normal kita pindah ke 8 volt ya ini 8 voltnya ngedrop 8 voltnya 8 voltnya terbaca 2 volt oke jadi kesimpulannya disini 8 voltnya ngedrop 8 voltnya terbaca 2 volt nah ini menyebabkan biangkeroknya sudah ketemu ya dan LED-nya pun padam LED-nya padam tidak menyala saya coba matiin apakah menyala oke tadi menyala sekejap ya setelah dilepas stikernya menyala sekejap saya coba ulang oke saya coba cabut stikernya coba perhatikan LED-nya nah itu ya menyala sekejap jadi cara kerja mesin polytron itu berbeda dengan yang lainnya teman-teman harus bisa menghafalkan cara kecara kerja polytron oke saya coba untuk disini panas ya ada air panas disini airnya panas ada sebuah air panas dengan nilai air 510 yang menyuplai P502 airnya panas panasnya over oke langkah langkah awal saya coba dulu untuk menyoder blok ini ya karena ini sangat rawan sekali pengalaman pribadi saya rawan sekali ini jadi kalau ada yang tidak nempel atau timanya tidak nempel sodirannya atau retak itu menyebabkan tidak bekerja dengan normalnya VCC nya ya disini juga ditemukan ada yang retak-retak ini D505 ada yang retak dan ini D504 juga ada yang retak sedikit ya saya coba untuk menyoder ulang apakah berhasil nanti apakah 80-nya ini mau normal ya oke mau saya sodir ulang oke untuk penyoderan blok sekunder sudah ya saya coba untuk menyalakan saya sambil ukur B plus barusan saya sodir ulang dari sini ya yang belum ke sodir saya sodir ulang karena TV Polytron itu rawan sekali di blok ini ya karena pengalaman pribadi saya oke saya coba untuk menyalakannya saya sambil ukur B plus oke untuk B plus nya sudah turun ya tadi sebelum saya sodir disini 112 langsung setar ya maksudnya disini sudah standby kalau polytron B plus nya segini 26 sampai 50 itu standby ya dan LED nya pun sudah menyala teman-teman berarti ini pertandanya sudah apa namanya sudah normal ya kita cek 8 volt nya tadi 8 volt terbaca 2 volt oh disini juga ikut drop ya karena ini standby saya coba dulu untuk itu untuk mestarnya saya pencet-pencet apakah jadi ini mau padam nah ini padam ya saya cek B plus B plus nya hadir 112 dan terjadi protect ada gejala lain protect ya habis setar dan protect lagi nah ini setar B plus nya keluar 112 nah dan terjadi protect lagi kita intip layarnya apakah keluar penampakan ini tabung sap ya buat coba-coba saya coba setar dulu oke sudah setar oke gak ada penampakan ya saya coba untuk naikkan sekren oke oke saya coba setar lagi kelihatan penampakannya ternyata garis vertikal teman-teman ini mungkin IC nya rusak ya karena kata teman saya itu sebelumnya sudah B plus nya sudah over katanya mungkin vertikal nya ini juga ikut shot saya coba setar lagi perhatikan LED lampunya oke padam sudah setar kita lihat penampakan nah ini garis horizontal dan mati standby ini protect oke kita coba cek disini tegangan vertikal nya tunggal ya kayaknya ya karena sudah ada keterangan 25 volt tunggal kayaknya bukan semestris saya coba cek saya coba setar 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 itu tegangannya 29 volt 29 volt dan kembali protect tegangannya turun oke sebelum saya ganti vertikal saya coba dulu untuk mengecek elko-elko nya karena apa karena di polytron itu sering sekali elko nya kering jadi saya coba untuk mengecek elko-elko nya dulu dengan ESR tanpa lepas dari mesin saya saya buang dulu untuk muatannya biasanya ini nitrum ini kalau lagi standby dan elko videonya pun juga ikut nitrum saya buang dulu oke saya ambil ESR alat andalan tanpa lepas dari mesin sebelum saya ganti vertikal saya coba dulu untuk cek elko-elko nya karena disini blok vertikal nya belum kesentuh sodaran masih grass yaitu ini vertikal jadul ya yang bodinya besar cuma disini belum kesentuh sodaran sama temen saya diobok-obok di sebelah sini aja tadi ya dan di pin-pin bed horizontal PSU masih aman cuma yang di sodar disini ini saya coba dulu untuk mengecek elko-elko nya kita cek semua elko-elko vertikal terima kasih terima kasih oke disini tidak saya temukan untuk elko-elko kering nya sebelum saya ganti IC alangkah baiknya saya sodar ulang dulu seperti blok sekunder tadi di sebelah sini ya karena ini TV jadul kebanyakan sodarnya tidak lengket disini juga ada kelihatan yang retak-retak ya ini pin elko retak pin resistor ini eh pin elko ini ini retak dan pin ini juga pin vertikal kayaknya tidak nempel ya nah ini goyang-goyang seperti timanya sudah mentah coba perhatikan ya saya coba zoom nah coba perhatikan di bawah sodaran ini tima-tima ini saya zoom nah itu goyang-goyang timanya ini tidak nempel teman-teman ya ini ya timanya tidak nempel nah ini di pinnya-pinnya ini tidak nempel karena apa karena saya cek di dioda ini tidak short kemungkinan banyak vertikal ini tidak short ya masih pun garis horizontal cara mengecek vertikal itu seperti ini teman-teman pakai analog arahkan ke satu kilo untuk mengecek vertikal kita tinggal cek untuk diodanya ya dioda yang pertama atau yang kedua kalau misalkan short berarti positif IC nya yang rusak atau short tapi di sini tidak short untuk mengecek vertikal short kita tinggal cek dioda ini ya dioda pertama atau dioda atau dioda kedua kalau misalkan short otomatis vertikal ini juga ikut short ya tapi timahnya itu tidak nempel maklum karena ini TV lawas TV jadul ya itu ya ah blur karena ini TV jadul teman-teman jadi timahnya itu mentah jadi solusinya nanti saya sedor ulang timahnya ini nanti saya sedor ulang saya buang diganti timah baru ya biar nempel terima kasih terima kasih oke penyoderan ulang sudah selesai saya coba nyalakan apakah masih protect atau sudah sembuh kalau misalkan protect bisa kemungkinan IC nya ya tapi menurut feeling saya ini timahnya teman-teman karena timahnya tidak nempel di PCB nya karena apa karena timahnya sudah tua sudah tidak matang gitu ya maksudnya ya kalau timah matang itu mengkilat saya coba nyalakan sambil ukur B plus takutnya over ya buat jaga-jaga aja oke TV sudah setar B plus nya sudah keluar oke ini alat andalan saya ya cuma punya tiga teman-teman oh enggak ya ada lagi tuh yang digital dan itu ya ada ya saya intip layarnya oke sudah berhasil teman-teman ya jadi penyebabnya yang bikin protect itu saudaranya sudah tua karena tidak nempel ya dan yang tadi itu yang tidak bisa setar maksudnya tidak bisa nyembur playback nya diakibatkan 8 fold nya ngedrop 8 fold nya ngedrop dan LED indikator nya mati atau padam dikarenakan dikarenakan pin ini retak pin TRT504 dan TRT505 ini retak ya dan juga ada resistor ini juga ada yang saya solder ya jadi penyebabnya itu ada TR ini yang menyebabkan playback tidak bisa nyembur tidak bisa nyembur dikarenakan 8 fold nya ngedrop oke semoga bermanfaat ya cara mengatasi TV polytron di mesin setar cuma playback nya tidak nyembur dan protect sekarang sudah normal kembali tinggal di hubungin teman saya dan tinggal dibungkus ke tempat asalnya ini Sukorjo Pak Suruan ini ya oke semoga mungkin buat teman-teman yang kesulitan mau melempar mesin ke saya bisa lewat WA ya mungkin sudah pusing bisa WA oke semoga bermanfaat dan selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih